Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat subscribe sahabat-sahabat kreatif dimana saja berada kembali lagi di channel mas mang dengan seputar tutorial yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua salam sejahtera semoga kita dalam keadaan sehat lancar jaya selalu hari ini saya akan berbagi kepada sahabat-sahabat yaitu cara membuat meja dari bajaringan ya dan disini meja yang akan saya buat meja belajar ya maksudnya meja yang ada lemarinya yang pertama-tama kita ukur dulu ini panjangnya 90 cm x 55 cm kemudian kita garis lurus dan kita bentuk seperti ini kita garis miring 45 derajat seperti ini kemudian kita bentuk segi empat dan hasilnya seperti ini kemudian kita cukup satu saya baut hanya sebagai penahan saja dulu karena selanjutnya kita akan mengerjakan kakinya ya baiklah ini kakinya sudah saya potong dan untuk sepatunya saya buat seperti ini jadi sahabat-sahabat bisa membuatnya seperti ini bisa juga ditaruhkan karet di bagian bawah ini ya supaya tidak ada yang baret di lantai untuk selanjutnya kita pasangkan palangan bagian bawah ya tapi kita cuak dulu atau kita cukup dulu ke atas tapi sebelum kita lanjut saya ingatkan kembali kepada yang belum subscribe subscribe dulu karena dengan subscribe Anda berarti Anda telah bergabung di dalam berbagi pengetahuan atau ilmu kepada sesama semoga bermanfaat bagi orang banyak dan mudah-mudahan apa yang kita perbuat bisa menjadi amal jariah amin dan ini untuk panjang kakinya 75 cm ya baiklah ini sudah jadi 2 buah kemudian kita pasang dengan posisi terbalik tapi untuk memasukkannya ini kita harus cukup dulu ya kita garis dulu dimana yang harus kita cukup baiklah setelah kita teguk kita masukkan kakinya dan ini cara pemasangan kakinya ada beberapa beberapa macam cara ya bisa juga sahabat-sahabat menggunakan cara seperti ini ditempel saja bisa atau yang seperti ini tapi disini saya tidak tempel saya kasih masuk di dalam sekarang menurut saya yang ini lebih rapi ya sebelum kita scroll kita scroll dulu ya dan disini yang akan saya pasang cuma 2 saja ini seharusnya bisa 3 atau 4 supaya lebih kuat ya baiklah setelah ini kita buatkan untuk lemarinya jadi untuk lemarinya ini sudah saya potong seperti ini dan bentuknya seperti ini ya untuk lemarinya ini berukuran 45 dengan kelebaran 45 tentunya panjangnya 55 ya sesuai ukuran daripada kemudian kita pasang dulu bagian belakang sini yang bagian belakang ini tiangnya langsung ke bawah dengan bagian depan tidak langsung ke bawah ya kemudian untuk bagian tengahnya ini sudah saya setting seperti ini tumpuan kaki bagian bawah yang saya gunakan rank ya dan disini akan saya pasang 2 buah supaya lebih kuat ya menurut saya kalau pakai rank lebih kuat ya daripada kita menggunakan poluban jaringan tapi sebelumnya kita pasangkan dulu ini untuk dudukannya rank di bagian sini ya dan kita bentuk seperti ini kita bentuk seperti ini maksudnya supaya lebih kuat dan untuk tripleknya ini sudah saya siapkan ya dan yang saya gunakan disini triplek 5 mili ya yang seharusnya kalau 9 mili pasti lebih bagus dan disini saya tidak akan baut cuma saya akan taruh seperti ini saja dulu untuk sementara karena ini durasinya sudah lama jadi di video saya selanjutnya saya akan pasang tripleknya dan membuatkan pintunya ya baiklah sahabat untuk rangkanya ini saya anggap sudah jadi Insyaallah di video selanjutnya saya akan membuatkan pintunya dan yang akan saya gunakan yaitu hulubah jaringan ya baiklah sampai disini dulu perjumpaan kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati